Intro Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur Memiliki budaya yang beragam dan unik Salah satunya tidur di kasur pasir Jika orang kebanyakan terbiasa berbaring di kasur pasir Yang empuk bagi penduduk desa Legung Timur, Legung Barat Dan Dapenda kecamatan Batang-Batang Tidur dan beristirahat di atas pasir lebih menyenangkan Bagi masyarakat yang mayoritas berpenghasilan Sebagai nelayan dan mengelola hasil laut Ternyata kebiasaan ini sudah berlangsung turun-temurun Bahkan sudah menjadi rahasia umum Jika setiap rumah yang ada di sini Kebanyakan memiliki kasur pasir Pasir ini bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca Saat cuaca panas Pasirnya akan berubah menjadi tempat rebahan yang sejuk dan nyaman Begitupun sebaliknya Saat udara terasa sangat dingin Pasir seketika menjadi tempat yang bisa menghangatkan raga yang rebah di atasnya Masih menurut mereka Beristirahat ditumpukan pasir secara tidak langsung Bisa menghilangkan pegalinu dan capek Sejatinya dalam rumah mereka juga memiliki tempat tidur layaknya keluarga lain Namun mereka nyaris tak pernah menggunakannya Hanya untuk tamu yang datang berkunjung Sepertinya tidur di atas kasur pasir jauh lebih nyaman Kasur pasir ini sudah dikenalkan kepada anggota keluarga sejak dini Tak jarang anak-anak dilahirkan di atas pasir juga Tak heran saat bermain dan beraktifitas sehari-hari Mereka lebih suka melakukannya di atas pasir Entah siapa yang memperkenalkan tradisi ini sebelumnya Tak jelas pula kapan pertama kali kegiatan ini bermula Yang mereka tahu nenek moyangnya sudah ratusan tahun yang lalu menjalankan kegiatan ini Pasir ini tak hanya ada di atas tempat tidur penduduk Bagian rumah yang lain juga terisi pasir di atas lantainya Saat bersantai bersama keluarga ataupun tetangga Mereka lebih senang duduk dan bercengkrama di atas pasir Tak heran mereka dikenal juga sebagai manusia pasir Pasir yang digunakan untuk tidur dan aktivitas lainnya Bukan pasir sembarang Pasir ini sudah melewati proses pembersihan Pasir akan diganti dalam selang waktu tertentu Penduduk mengambil pasir di dekat pantai lombang Pasir yang digunakan sebagai alas tidur haruslah yang bertekstur lembut Butirannya tidak lengket di kulit saat beranjak dari kasur Terlepas dari berbagai khasiatnya Pasir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan warga desa Legong Terima kasih telah menonton!